Intro Estetika, bicara tentang keindahan, tata letak, tata warna, harmonisasi yang luar biasa. Tiap sudut jadi perhatian mata. Hmm, indah bukan? Orang akan menyebutnya sebagai hal yang luar biasa, pemandangan yang tak terlupakan. Ya, estetika bisa Anda lihat, entah di luar gedung atau di dalam gedung. Tetapi, estetika satu keindahan hidup, siapa yang punya, itu yang jadi masalah. Ada banyak objek yang bisa kita lihat untuk menikmati estetika luar biasa. Tapi siapa yang menjadi objek estetika hidup manusia? Alangkah indahnya? Bukan karena baju yang Anda dan saya pakai. Alangkah menyenangkannya? Bukan karena makan apa kita bersama. Alangkah indahnya? Bukan karena di mana kita ada. Tetapi, alangkah indahnya, kalau semua anak manusia berkorban untuk sesama, itu yang luar biasa. Sehingga estetika terasa sangat luar biasa. Dalam warna kerelaan berkorban satu untuk yang lainnya. Tak saling memakan, tak saling memangsa. Tapi saling berbagi rasa, menguatkan, menopang. Sehingga membuat perjalanan menjadi menyenangkan. Estetika jangan hanya melulu kebendaan. Estetika tak juga boleh sekadar tata warna. Estetika bukan harmonisasi alam sekitar kita. Estetika harus menyentuh jantung hati kita. Ya, jantung hati kita tak bisa diwarnai. Dengan warna seindah apapun. Kecuali warna sejati. Kesediaan berkorban untuk sesama. Apakah Anda punya estetika hidup yang indah? Tanya, seberapa banyak yang kau punya pengalaman berkorban untuk sesama? Jika tidak, berhenti. Tak perlu menghitung. Tapi mulailah berkata pada diri. Segera, mulai melukis estetika dalam kehidupan ini. Bersama saya, Bigman Sirait.